Hei selamat siang semua. Untuk YouTube tutorial hari ini. Saya mau memberi tips dan triks melalui review channel lagi. Hari ini kita akan mereview channel Gendut Motovlog. Mari kita lihat channel dia. Oke ini channel Gendut Motovlog. Ya mari kita lihat channel dia kasih review. Beberapa hal yang bisa diperbaiki, beberapa hal yang sudah bagus oke. Yang pertama di bagian home disini dia sudah punya channel art. Dan channel art ini kelihatan rapi. Dia juga sudah punya foto disini yaitu bagus. Jadi kita sudah ke channel dia. Video ini play, bagus. Apalagi dia sudah punya beberapa video di home ini. Oke lah, bagus. Mari kita lihat video-video dia. Sudah ada beberapa video disini, bagus. Oke apa lagi? Let's see play list. Play list punya 2 play list. Oke lah, bagus. Channel tidak ada. About. Kosong, about kosong. Oke. Oke lah bagaimana channel ini ya. Yang, yang bagus dia sudah mulai pertama. Sudah bikin beberapa video dalam beberapa macam topik. Itu bagus dia sudah mulai. Yang penting sekali mulai. Mulai sekarang jika kamu mau bikin YouTube channel. Mulai hari ini. Oke yang kedua. Dia sudah punya channel art yang rapi. Bagus. Sudah punya gambar disini juga. Bagus. Oke lah. Bagaimana dia bisa bikin channel ini lebih bagus. Dan bagaimana kalian bisa bikin channel kalian lebih bagus juga. Tab about atau tentang. Ini tab yang penting sekali. Kita perlu isi informasi disini. Kenapa? Karena penonton dan subscriber mereka ingin tahu tentang kalian. Mereka ingin tahu. Kamu siapa. Ya jadi ini tempatnya untuk menjelaskan channel ini. Kepada mereka. Apalagi untuk Google. Untuk SEO channel ini. Supaya channel ini muncul di dalam search. Ini penting juga. Harus masukkan banyak keyword untuk channel ini. Keyword yang bagus. Yang punya banyak search. Oke. About penting. Harus diisi. Channel. Ini tidak terlalu penting. Jika kalian tidak mau. Subscripsi anda. Publik tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa disini. Oke. Playlist. Sudah ada dua playlist. Oke itu bagus. Playlist. Playlist ini. Tidak ada deskripsi untuk playlist ini. Deskripsinya seharusnya diisi. Supaya. Ya Google tahu. Playlist ini tentang apa. Pakai keywords di dalam deskripsi. Playlist ini. Oke. Kemudian videos. Bagaimana videos. Videos ini. Oke lah. Videos ini kurang konsisten. Ya ada beberapa macam topik. Dan beberapa macam gambar. Untuk video-video ini. Jadi. Ya lebih bagus jika lebih konsisten. Ya supaya. Di dalam. Mari kita klik ini. Oke. Contohnya dengan video ini. Oke. Ini video dia. Tapi yang mana disini video dia. Bagaimana kita langsung tahu itu video dia. Ini harus membaca ini yang kecil. Betul. Ini kelihatan seperti mungkin video dia. Jadi mungkin oh. Saya mau nonton ini. Tapi itu video orang lain. Kenapa. Karena saya tidak tahu. Bisa. Tidak bisa tahu secara langsung. Ini dari dia. Tetapi bagaimana saya tahu. Itu dari dia. Keculi. Harus membaca yang kecil-kecil itu. Ini juga mungkin video dia. Tapi tidak. Oke lah. Jadi lebih bagus jika thumbnail itu. Gambar kecil itu. Lebih konsisten. Alright. Nah. Untuk video anda. Ini sudah motovlog keempat. Betul? Jadi mari kita putar sedikit. Oke. Oke. Ada jalan. Ya. Oke lah. Kita lihat jalan terus. Saya tutup ini. Dan. Suara bapak agak sulit dimengerti. Ya ada banyak bunyi. Ada sesuatu yang bunyi disitu. Dengan. Dengan kamera. Oh ini apa ini? Ini apa? Disini. Genduk motovlog. Tapi itu goyang-goyang terus. Mari kita. Lebih cepat. Ini. Oke jalan. Ini jalan. 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 Jalan terus. Oke lah ada. Oh ya. Oke indah. Bagus. Tapi ini masih goyang terus disini. Tips untuk video ini ya. Menjaga suara bapak. Suara lebih penting daripada gambar. Oke. Jadi jika orang tidak bisa mengerti bapak atau ada banyak bunyi angin atau ada. Saya tidak tahu itu apa yang kena kamera itu. Nanti orang tidak mau nonton. Kenapa? Karena itu mengganggu konsentrasi mereka. Lebih gampang nonton video jelek dengan suara bagus daripada video bagus dengan suara jelek. Oke. Jadi harus menjaga suara bapak. Kemudian untuk stabilisasi itu jangan pakai stabilisasi sesudah di upload ke YouTube. Karena logo bapak akan goyang-goyang terus ya. Dan kelihatan aneh sekali dan sangat distracting. Jadi itu bisa menjadi lebih bagus. Tapi yang penting sudah mulai. Bapak sudah mulai. Dan itu bagus sekali. Tapi ini kita mau lihat muka bapak. Jadi saya sudah nonton beberapa video. Tapi saya tidak tahu kamu siapa. Ya. Saya belum lihat muka anda. Jadi lebih bagus jika berbicara kepada kita secara langsung. Supaya kita bisa lihat mata bapak. Ya. Bisa lihat ekspresi muka bapak dan lain-lain. Kemudian subscriber dan penonton mereka akan merasa seperti teman dengan anda. Ya. Kemudian mereka mau share video-video anda. Mereka mau membagi video-video itu. Mereka mau memberi lebih banyak komentar. Kenapa? Karena mereka merasa seperti sudah kenal anda. Tapi jika itu hanya motor dan jalan. Ya. Mereka tidak bisa kenal apa. Oke. Itu saran dari saya. Supaya channel ini bisa menjadi lebih bagus. Dan saran untuk semua youtuber di Indonesia. Supaya channel itu menjadi lebih bagus. Jika kalian mau channel anda dipromosikan dan di review oleh saya. Silahkan klik daftar di sana. Dan isi informasi tentang channel anda di sana. Supaya saya bisa pilih channel yang bagus untuk di review lagi. Oke. Terima kasih banyak. Sampai nanti. Da. Bye. Terima kasih.